Intro Salam sejahtera, semoga kita semakin bersemangat untuk menang menghadapi godaan nafsu kejahatan dan pencobaan karena kita akan diberi mahkota kehidupan kita makin tekun dan dikuatkan Tuhan untuk meninggalkan yang buruk dalam hidup mari kita mendalami tentang hidup yang menang dengan membaca Wahyu 3 ayat 5 barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan melainkan aku akan mengaku namanya dihadapan Bapakku dan dihadapan para malaikatnya hidup yang menang adalah hidup yang berjuang dengan tekun melawan godaan dosa dan pencobaan berjuang berarti tidak diam, tidak masa bodoh terhadap godaan dosa tapi tekun menentang nafsu kejahatan orang menang tidak dengan kekuatan sendiri tapi hanya dengan berharap pada Yesus yang memberi kepastian akan kemenangan kita terus menerus meminta kekuatan dari Tuhan agar kuat berjuang melawan godaan dosa dan pencobaan hidup pencobaan hidup yang kita alami adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia Tuhan yang setia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita pada waktu kita dicobai Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya menang karena kita berjuang dengan kekuatan dari Yesus hingga memperoleh mahkota hidup yang baka menang karena berjalan serta Yesus dan menggunakan seluruh senjata perlengkapan senjata Allah itu Efesus 6 ayat 11 yaitu kebenaran, keadilan, kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera mempergunakan perisai iman menerima keselamatan dari Yesus dan menerima bedang roh yaitu firman Allah berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus berjuang dengan mengikuti langkah Tuhan bukan ikut langkah sendiri serta yakin Yesus adalah segalanya bagi diri sendiri ketika kita makin lemah dalam perjuangan hidup Tuhan tidak membiarkan hancur seperti Yesus makin lemah dalam penderitaan salib Yesus berdoa untuk mendapatkan kekuatan dari Allah Yesus setia sampai mati di salib Yesus adalah contoh kemenangan dalam setiap kemenangan atas dosa kita makin teguh iman kita seperti nyanyian Kidung Juman 436 lawanlah godaan selalu bertekun tiap kemenangan kau tambah teguh nafsu kejahatan harus kau tentang harap akan Yesus pasti kau menang mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan ia beri pertolongan pastilah kau menang orang yang menang adalah orang yang setia pada Tuhan dan kehendaknya sampai akhir hidupnya orang tersebut tetap menjunjung kebenaran Tuhan ketika sakit kebenaran Tuhan apa yang kita junjung yaitu Tuhan mengasihi diri kita kasih Tuhan itu setia tidak berubah godaan godaan dosa yang harus kita lawan yaitu keyakinan bahwa Tuhan tidak mengasihi diri kita karena sakit tidak sembuh-sembuh melawan godaan ketika sakit dengan keyakinan bahwa walau diri kita belum sembuh kita yakin Tuhan telah melakukan banyak perbuatan yang besar sebelum diri kita sakit Tuhan sangat mengasihi kita ketika sakit banyak kebaikan Tuhan yang kita alami melawan godaan dosa dengan melihat mengingat kebaikan Tuhan bukan melihat kekurangan dan menghina Tuhan orang yang melihat kekurangan Tuhan adalah orang yang kalah karena tergoda pada bisikan iblis seperti Adam dan Hawa kalah pada bisikan iblis sehingga menentang Allah orang yang menang dalam beribadah dan melayani memuliakan Tuhan dilakukan dengan tulus hati tidak munafik benar-benar merasakan kebaikan Tuhan dan selalu bersyukur setiap hari atas kebaikan Tuhan Jemaat Sardis dalam beribadah penuh kemunafikan kebaktian-kebaktian berlangsung dengan baik teratur sakramen dilayankan perkataan Yesus digunakan dalam kebaktian secara tampak luar kelihatan secara rohani dewasa secara rohani tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai kehendak Yesus inilah yang dimaksud dengan iman yang mati atau tidur karena itu jemaat harus bangun dari mati atau tidur bangun artinya mengingat firman Tuhan yang pernah diajarkan berpegang pada firman Tuhan dan bertobat jemaat Sardis harus berjaga-jaga karena Yesus datang kembali seperti pencuri di waktu malam saat orang tertidur anggota jemaat Tuhan secara fisik memang kita tidur di waktu malam tetapi secara iman kita tidak tertidur iman yang tidak tertidur siap menanti kedatangan Yesus tidak ada kata terlambat untuk bangun atau bertobat seperti penjahat di salib yang percaya pada Yesus menjelang kematiannya Yesus mengatakan bahwa dia bersama-sama Yesus di Firdaus Lukas 23 tetapi penjahat yang tidak percaya Yesus dia menghina Yesus namanya tidak dicatat Yesus dalam kitab kehidupan tidak bersama Yesus di Firdaus orang yang menang pada akhir hidupnya tetap setia dan percaya pada Yesus dan bersama Yesus di Firdaus Bapak A dalam sambutan dari wakil keluarga ketika ibadah pemakaman mengatakan bahwa Bapak B yang meninggal Sabtu malam masih berbicara dengan temannya bahwa mereka akan makan pagi bersama pada hari Minggu tapi jam 6 pagi hari Minggu Bapak B sudah meninggal Bapak A mengatakan hidup manusia tidak dapat diduga tapi orang beriman harus siap dipanggil Tuhan ucapan Bapak A ini maksudnya agar kita harus berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri ketika dipanggil Tuhan berjaga-jaga mempersiapkan diri dalam arti sampai akhir hidup iman kita tidak tidur iman kita menyala terus karena hati jiwa pikiran dan tindakan diisi terus dengan kesetiaan pada firman Tuhan orang yang setia tidak mencemarkan hidupnya dengan dosa kejahatan keburukan dan ditolong Tuhan agar menang melawan godaan dosa godaan napsu jahat orang yang menang akan hidup bekal dalam kemuliaan di surga dan berjalan bersama Yesus di surga selama-lamanya mengapa ada orang makin lama makin lemah iman dan akhirnya mati atau imannya tertidur karena kurang memelihara hubungan dengan Tuhan secara mendalam tidak mengizinkan roh kudus menguasai hati jiwa pikiran serta perilaku mereka kita memohon pada Tuhan agar roh kudus menghidupkan kembali pekerjaan Tuhan dalam hidup sehari-hari kita menguatkan kita dalam menyelesaikan pertandingan atau peperangan melawan godaan dosa apabila roh kudus tidak ada maka ibadah lahir tidak bisa menguatkan iman kita karena itu setiap ibadah di rumah di gereja online kita memohon roh kudus hadir menguatkan iman kita ketika kedunia yang sudah begitu mewarnai hidup jemaat maka mereka tidak lagi tertarik pada hal-hal yang menyangkut kerajaan Allah berbagai aktivitas yang dikerjakan mungkin masih berwujud Kristen tapi esensinya tidak lagi tujuannya semakin jauh dari tugas dan panggilan yang harus diemban gereja Yesus Kristus Tuhan masih meminta umat yang tidak setia bertobat Kristus masih memberi kesempatan untuk bertobat yaitu mengembalikan orientasi hidup mereka sebagai jemaat milik Tuhan jemaat harus bangun pembangunan jemaat berarti pembangunan spiritual dalam kehidupan sehari-hari bukan sekedar ibadah seremonial pembangunan hati jiwa pikiran dan perilaku yang sesuai kehendak Tuhan jemaat tidak mengejar penilaian dunia yang penting adalah penilaian Tuhan marilah kita hidup dalam kemenangan dengan mengingat janji Tuhan yang akan mencatat nama kita dalam kitab kehidupan dan kita menerima mahkota kehidupan kita menghargai janji Tuhan yang memberi semangat kita melayani Tuhan dengan tulus dalam keadaan senang atau susah amin mari kita berdoa ya Tuhan kami memohon kekuatan dari Tuhan dalam peperangan melawan godaan dosa agar kami tetap setia mempercayai Yesus sampai akhir hidup kami dan kami yakin menang bersama Yesus janji Tuhan yang akan mencatat nama kami di kitab kehidupan dan menerima mahkota kehidupan menguatkan kami melayani Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami sehari-hari kami dengan tulus dalam Yesus kami berdoa amin selamat menikmati